Assalamualaikum teman-teman, olami go, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik dan sehat selalu ya Kembali lagi di channel saya Nurma Gonzalez Dan kembali lagi di dapur saya teman-teman Sekian berapa lama ya Saya tidak bikin video masak-masak Karena saya sekarang lagi diet teman-teman Jadi berhubung saya lagi diet Jadi saya juga mau bikin menu diet gitu teman-teman Saya hari ini rencana pengen bikin bakso untuk diet Jadi baksonya itu tidak memakai tepung sama sekali ya teman-teman Oke intinya tidak perlu berpanjang lebar Saya tunjukkan aja bagaimana cara bikin ya teman-teman Teman-teman ini bahan-bahannya ya Nah kalau bikin bakso yang tanpa tepung memang agak berbeda ya Nanti juga saya tunjukkan cara bedanya Nah disini bahan-bahannya adalah daging sapi teman-teman Ini daging sapi yang saya beli bukan di giling gitu Jadi lemaknya itu kayak hampir nyaris gak ada Ada sedikit tadi saya buangin Terus disini setengah kilo ya Setengah kilo daging sapi Terus 250 gram daging ayam Karena tidak memakai tepung ya Ayam ini kan gunanya untuk mengikat si kandungan air Terus 3 butir putih telur Ada bawang merah dan bawang putih yang digoreng Ini pakai minyak sedikit bawang putihnya Terus kemudian disini ada garam Terus disini adalah bumbu apa namanya Kaldu sapi ya dari Rwiko Terus ada baking powder Oke saya akan haluskan dulu ya Sudah selesai teman-teman Sekarang kita ikan Oke sekarang kita pindahkan dulu ya Aku pidahin dulu ya Nah teman-teman Perbedaannya bikin bakso dengan tepung Dan tidak pakai tepung Ini tidak pakai tepung itu Saya tidak memakai es batu Dan Saya tidak langsung cetak ya Saya Taruh dulu di kulkas Selama Satu jam teman-teman Oke Nah ini teman-teman Saya akan taruh tupas dulu ya Selama satu jam Nanti kembali lagi ya Untuk kuahnya disini ada bawang merah ya Bawang merah, bawang putih Terus kemiri oke Ini saya akan haluskan Saya haluskan menggunakan air saja Sebentar Dan merica teman-teman Ricanya kira-kira Setengah sendok teh ya Dan bedanya lagi teman-teman Kuahnya disini Aku tidak pakai tulang-tulangan ya Karena tulang-tulangan itu kan Ada mengandung lemak gitu ya Jadi tidak pakai tulang-tulangan teman-teman Kemudian masukkan disini Nah ini dia bakso nya ya teman-teman Sudah satu jam dalam kulkas Oke Sekarang kita bulat-bulatin Jadi teman-teman Bagi yang diet Bisa juga makan bakso teman-teman ya Nah teman-teman Ini sudah masuk semua ya Baksonya Kemudian apinya Saya hidupkan kembali Dan masak sampai matang Di sana saya rebus telur Dan ini kuahnya udah ready ya Oke kembali lagi nanti pas Bakso nya matang teman-teman Ini bakso nya sudah Saya akan angkat dulu ya Tuh menul-menul teman-teman Kelihatan banget ini Apa namanya itu Kenyal Walaupun tanpa pakai tepung ya Nanti saya akan Tunjukkan ke teman-teman 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 Ini dia bakso nya Aduh Bakso nya Tuh Oke tuh Ini tanpa pakai tepung ya Teman-teman Tuh Oke Sekarang saya coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Seksurnya itu Garing Dan kenyal Oke Jadi bagi yang diet Pengen makan bakso Masih bisa teman-teman Jangan sedih ya Nah ini dia Udah teman-teman Udah jadi Ini sayur nya Dan Suami katanya Mau makan bakso nya Pakai Salat Jadi dia cuma makan Bakan tol Sama sayur yang begini Karena dia diet ketat ya Kalau aku masih Aku masih Makan bihun Eh soun Soun kan terbuat dari jagung ya Bukan terbuat dari beras Itu sama ini Bakso ini Nah ini dia dari teman-teman Bakso Aku Suami dan mama mertua Belum mau makan Suami masih olahraga Jadi mama mertua Mau tunggu suami Oke saya makan dulu Oke teman-teman Panas teman-teman Jadi aku pakai kipasannya ya Ini sambal yang dari Adik angkatku Nunu Sambal Makassar Aku pakai mie teman-teman Tadi pagi pagi bangun tidur aku Belum sarapan Belum apa-apa Dah yoga Tinggal ntar sore Bikin heat cardio Bismillahirrahmanirrahim Oke Mari makan teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang punya kolesterol Yang diet Bisa Coba bikin bakso begini ya Teman-teman yang gak pakai tepung Hmm 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 walaupun diet masih bisa tetap akan bakso ya kalau mau lebih sehat lagi teman-teman bikin kuahnya itu cuman kayak bawang putih digeprek begitu aja terus cemplungin ke kekuahnya terus kasih merica daun bawang udah begitu aja teman-teman hai 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 ini kalau kuahnya pakai tulang-tulangan lebih nikmat lagi teman-teman hai 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 selamat menikmati oke teman-teman saya mau menikmati makan dulu ya saya udah ini aja videonya sampai disini oke teman-teman oke teman-teman yang mau mencoba silahkan dicoba ya teman-teman bagus banget ya untuk diet oke terima kasih banyak sudah menonton tetap menjadi diri sendiri selalu berpikiran positif I love you assalamualaikum bye selamat menikmati